Saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah pandemi COVID-19 yang juga dirasakan oleh seluruh dunia. Dan di Indonesia banyak sekali berita-berita tentang COVID-19 ini yang beredar yang sebagian besar kita tidak tahu validitasnya benar atau tidak. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus cerdas untuk memilih-milih berita mana yang wajib kita percayai dan berita mana yang tidak harus kita percayai. Saya dari tim Sawahita akan membantu kalian mencari informasi dari seorang dokter cantik dan juga seorang influencer. Dan dokter ini adalah runner-up dari Indonesia tahun 2014 yaitu dokter Lily Estelita. Hai dokter Lily! Halo! Dok, kan sekarang lagi pandemi COVID-19 di Indonesia. Aku dari tim Sawahita mau mencari mengenai COVID-19. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih dok sebenarnya cara COVID-19 ini menular? Dan apakah benar bahwa COVID-19 ini dapat menular melalui udara? Nah, kalau COVID-19 sendiri seperti yang udah kita tahu bareng-bareng, kalau dia tuh menular melalui droplet. Jadi harus tahu bedanya antara yang namanya droplet sama airborne. Kalau droplet itu cairan tubuh yang keluar, cairan tubuh dalam arti kata misalnya kita batuk, kita bersin, kita bicara. Itu kan ada cairan tubuh dari saluran pernafasan rongga orofaring yang keluar gitu kan. Terus kalau misalkan airborne, yaudah di udara-udara gitu, dia melayang-melayang di udara. Nah, kalau yang si corona ini, COVID-19 ini, dia menular melalui droplet. Nah, bisa nggak dia jadi airborne? Bisa! Kalau misalkan kita melakukan tindakan-tindakan yang membuat dia jadi airborne. Contohnya, satu, kita ngelakuin nebu. Kalau kita sesekan di nebu, nah itu bisa bikin dia jadi airborne. Jadi manipulasi-manipulasi terhadap saluran pernafasan kayak gitu bisa mengubah dia yang tadinya dari droplet jadi airborne. Untuk pertanyaan yang kedua, dok, apakah jika kita sudah terinfeksi COVID-19 dan diharuskan melakukan karantina diri di rumah, dan sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan selama kita melakukan karantina diri? Kalau misalkan harus karantina selama 14 hari di rumah, karena memang kalau misalkan kondisi klinisnya bagus, nggak butuh bantuan nafas, itu memang disarankan untuk melakuin karantina mandiri aja di rumah. Kayak gitu yang penting salah satu adalah distancing dari yang lain. Jadi kalau bisa bener-bener harus di kamar sendirian, alat makannya sendirian, kalau bisa misalkan perlu ke kamar mandi, ya kamar mandinya sendiri. Jangan di rumah, tapi masih kontak sama keluarga lain. Jangan, jadi kalau misalkan memang di rumah, bener-bener harus kayak dia sendirian di kamar. Kayak gitu. Apakah jika kita sudah pernah terinfeksi virus ini, kita akan dapat terinfeksi kembali suatu saat nanti? Nah, itu masih dalam penelitian. Jadi kayak ada yang bilang ketika kita sudah terinfeksi COVID-19, itu kan kita punya sistem imun. Nah, cuman dari beberapa laporan kasus, ternyata walaupun kita sudah punya imun, itu masih bisa reinfeksi. Ada beberapa kasus juga yang terjadi di Wuhan setelah mereka dibuka lockdownnya. Ternyata orang-orang yang pernah terinfeksi itu juga bisa ter-reinfeksi. Kayak gitu. Untuk pertanyaan yang keempat, saat ini dok, banyak sekali orang-orang yang paranoid untuk pergi ke rumah sakit. Karena mereka merasa diri mereka hanya sakit-sakit ringan seperti flu, batuk, dan demam biasa. Sebaiknya apa dok yang harus kita lakukan untuk saat ini? Apakah kita harus pergi ke rumah sakit atau kita hanya minum obat-obatan yang tersedia saja di rumah? Kalau misalkan batuk pilek, sekarang agak susah sih soalnya tracking kontak eratnya ya. Kalau misalkan kita ngalamin batuk pilek demam, sekarang itu masih sangat minimal cakupan orang bisa dilakukan pemeriksaan COVID-19. Bukan hal yang gampang gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu, sarannya observasi dulu. Karantina mandiri dulu. Maksudnya kayak, oke aku masih keluar nih, aku masih kerja. Atau aku masih ketemu orang nih kemarin. Aku takut jangan-jangan nih aku batuk pileknya ini karena COVID-19 gitu. Karena ketemu orang nih, ada kontak erat gitu. Jadi kalau misalkan batuk pilek demam, itu sebaiknya kayak, oke karantina mandiri dulu. Ketika misalkan kejalannya semakin parah nih, batuk pilek demamnya semakin parah, ada sesak nafas gitu. Kalau nggak membaik, segera periksakan ke dokter. Nah dari situ dokter itu akan meng-assess apakah benar ini kita ke arah COVID-19 atau nggak. Karena memang untuk pergi ke dokter sendiri, itu kan beresiko ya kita masuk ke rumah sakit kayak gitu. Kalau misalkan memang dia memenuhi gejala-gejala yang kira-kira sesak nafas, demamnya demam tinggi, terus punya resiko atau kontak erat kayak gitu, kita bisa dites tuh untuk pemeriksaan swabnya atau rapid testnya. Tapi kalau misalkan nggak, biasanya akan di-assess sebagai gejala infeksi saluran pernafasan atas biasa. Nah sarannya adalah, balik lagi, karena keterbatasan alat, maupun kita tahu kita beneran COVID-19 atau nggak COVID-19, sarannya adalah isolasi mandiri. Untuk pertanyaan yang kelima, apakah benar jenazah COVID-19 yang sudah dibungkus sesuai dengan standar dapat menularkan sekitar? Nggak dong, kalau misalkan dia sudah sesuai standar, dia nggak bisa menularkan virus. Makanya dibikin standar kayak gitu. Jadi kalau banyak berita yang kayak, aduh nggak boleh nih dia dimakamkan gitu kan. Kalau memang sudah sesuai standar, balik lagi ya. Pokoknya adalah sudah sesuai standar, nggak menularkan. Kayak gitu. Untuk pertanyaan yang ke-6, apakah semua jenis sabun dapat membersihkan tangan dari virus corona ini? Dan apakah benar dong bahwa hand sanitizer saja cukup untuk membersihkan tangan dari virus ini? Oke. Semua jenis sabun bisa kok. Kita nggak harus sabun antibakterial gitu. Enggak. Yang penting dia sabun, dia punya kandungan basah dan lain-lain, dia bisa kayak meluruhkan untuk kapsulnya si virus. Kalau misalkan hand sanitizer, selama dia di atas 70%, dia bisa membantu. Tapi balik lagi, antara hand sanitizer sama sabun, itu efektivitasnya lebih tinggi sabun gitu. Hand sanitizer masih ada kemungkinan untuk virusnya nggak terbunuh. Nah, hand sanitizer juga dari yang pernah aku tahu sebelumnya adalah kita maksimal tuh kayak 3-4 kali pakai hand sanitizer, harus langsung diselangin sama sabun. Dan kalau misalkan di tangan kita itu ada kotorannya yang apa sih, misalkan ada debu-debu gitu, nggak bisa pakai hand sanitizer, harus pakai sabun. Untuk pertanyaan yang ketujuh, apakah disinfektan yang disemprotkan ke tubuh itu baik atau tidak? Nah, kalau itu sebenarnya balik lagi ya, untuk fungsinya apa gitu. Karena disinfektan disemprot ke badan kita kan misalnya aku positif. Kumannya itu kan nggak di bajuku. Kumannya itu kan ada di saluran nafasku gitu. Jadi misalnya aku positif, terus aku disemprot nih masuk ke ruangan. Ya, itu nggak akan mempengaruhi apa-apa gitu loh. Kalau kayak ya pas aku bersin aja gitu, ya tetep aja gitu, kumannya ada. Disinfektan yang disemprotkan ke badan itu fungsinya hanya misal, aku sehat. Terus aku nggak sengaja nih ketemu sama orang yang mungkin positif gitu. Terus dia bersin di bajuku, oke lah dia bersin di bajuku gitu. Dan bajuku kan terinfeksi gitu. Terus habis itu aku masuk ke ruangan. Nah, jadi dari si baju ini mungkin menempel terus jadi menginfeksi yang lain. Tapi kan beg, kalau misalkan kita cuci tangan nih, atau kita melakukan hal-hal secara bersih, kita habis nyentuh sini, nggak langsung masukin mulut, kan kita juga nggak jadi tertular gitu. Ya, resikonya itu tadi. Lalu sering kalian bisa teriritasi dengan fungsi dan efektivitas yang rendah. Nah, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, benarkah bahwa virus ini dapat menempel di benda-benda? Dan virus COVID ini dapat bertahan selama waktu 6 jam atau lebih? Oke, jadi si virus ini bisa menempel di benda, benar. Misal nih, aku bersihin hijim, tangan aku pegang HP gitu. Droplet kannya bentuknya droplet ya. Dropletnya nempel ke sini, pegang ke HP, dia nempel di HP. Ya, otomatis si HP-nya ini jadi terinfeksi. Berapa lama dia bisa hidup, itu berbeda-beda. Seharusnya, dari yang kita ketahui adalah sekitar 3 jam aja dia mampu hidup di benda-benda kayak gitu. Tapi ada juga yang bilang ketika ini berhubungan dengan plastik kayak gitu, dia malah bisa live langgar gitu. Bisa kayak sampai 6 jam gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi balik lagi, karena ini masih virus baru, jadi masih dalam penelitian. Tapi dia bisa banget untuk nempel ke benda-benda, makanya kita harus jaga kebersihan. Dia bukan airborne, dia droplet. Jadi kalau airborne, ya orangnya di situ, dia ujaranya di situ. Tapi kalau droplet, dia bersihin, nempel di HP, HP-nya pindah sejauh 200 meter, ya dia ikut. Kayak gitu. Untuk pertanyaan yang ke-9, saat ini pemerintah sedang melakukan PSBB. Dan apakah menurut Dr. Lili, PSBB yang sudah dilakukan ini sangat efektif untuk menekan penyebaran virus ini? Gimana ya? Dia itu kan interaksi sosial langsung ya. Kalau misalnya mobil online, itu kita ambil jarak, itu efektif. Terus masalah kita nggak boleh ke mall gitu. Kita nggak boleh ke mall, oke itu efektif. Kita cuma bisa ke supermarket karena mau nggak mau kita butuh. Itu efektif. Untuk kerja dari rumah, itu efektif. Cuman, sayangnya si PSBB ini mungkin kenapa baru dilakukan sekarang gitu. Kenapa nggak dari awal. Sekarang ketika orang-orang satu udah lelah, habis itu kontaknya udah nggak bisa di tracing, baru di PSBB, ya efektif. Tetap efektif karena kita nggak kontak selama kita ngikutin. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Dr. Lili pencegahan yang tepat untuk menangani COVID-19 ini yang harus kita lakukan? Kayaknya paling efektif emang sekarang balik lagi keterbatasan pemeriksaan hingga saat ini menyebabkan nggak semua orang bisa diperiksa. Banyak banget orang yang tanpa gejala, bener-bener nggak ada gejalanya dan dia positif. Balik lagi isolasi mandiri yang bisa kita lakukan dengan semua keterbatasan ini. Kalau kita narik diri, otomatis misal kita positif pun kita kena dari yang lain, setidaknya orang di sekitar kita jadi nggak kena. Bukan masalah kita akan tertular atau tidak tertular, tapi kita akan menularkan atau tidak menularkan gitu. Kalau misalkan kita narik diri pun ada kemungkinan kita nggak tertular gitu. Tapi balik lagi, ini kalau nggak masalah kamu tertular, Sebenarnya pikirin orang lain jangan sampai tertular dari kamu. Kayak gitu. Kalau paling efektif sih harapannya sih perluasan atau cakupan pemeriksaannya diperluas. Cuma karena nggak mungkin ya itu kita cuma bisa lakuin isolasi mandiri aja. Oke, bener-bener. Terima kasih untuk haktinya. Sudah, selamat menikmati. Oke. Sampai jumpa.